Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, memimpin kegiatan gerbek sampah dan aksi kebersihan minggu pagi AKMP yang difokuskan di RW05 Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara. Adapun permasalahan yang ada di RW05, adanya saluran air pemukiman warga yang tidak mengalir yang diakibatkan oleh banyaknya sampah yang tersangkut pada utilitas milik warga sekitar yang ada di dalam saluran air. Menurut Wakil Wali Kota, kebersihan itu bukan milik lurah dan camat, tetapi juga milik warga yang wajib untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Kerja bakti ini juga merupakan edukasi untuk masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih agar terhindar dari segala macam penyakit. Wakil Wali Kota mengatakan kerja bakti ini difokuskan pada saluran air yang tersumbat oleh sampah dan sedimen lumpur serta membongkar bangunan yang ada di atas saluran. Menurutnya, saluran air yang sudah lancar akan dibuatkan bak kontrol dari sudin sumber daya air agar memudahkan petugas membersihkan saluran jika terjadi penyumbatan kembali. Dirinya berharap para warga selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya masing-masing. Hari ini kita kerja bakti di tempatnya di RW 5, RT 1, RT 2, RT 8, Kelurahan, Marimester, Kejamatan dan Negara. Fokus pada hari ini berenase karena kita melihat saluran ini dari hulu ke hilir, hilir lebih tinggi pada hulu. Tentunya ada beberapa persapan air yang kita normalisasi, kita bersihkan, masih ada air tergenang. Nanti kita akan upayakan untuk meninggikan yang hilirnya, hulunya. Jadi hilirnya lebih tinggi pada hulu. Terus kesempatan adalah banyak sampah. Saya sudah himbau sama Pak RT-nya, Pak RW, masuk keluarga semua agar tidak buang sampah di saluran. Yang pertama, yang kedua lumpur juga banyak. Yang normalisasi saluran kita lakukan tadi. Yang ketiga, hilirnya lebih tinggi pada hulu. Tentunya perlu kajian teknis, nanti kita akan perbaiki supaya air itu ngalir semua, tidak ada yang tertahan di tengah-tengah. Mungkin 1-2 minggu ini kita lakukan, tidak usah mau senembang lagi. Ini silahkan kita lakukan apapun yang kita upayakan di lapangan. Tentunya diharapan pejabat turun tingkat kota untuk menyelesaikan masalah, bukan menunda masalah. Pertama, saya menjaga, menghimbau warga agar menjaga jangan buang sampah. Tidak salurannya lebih rendah, daripada hulunya-hulunya, buang sampah lagi. Pampah macet kan, tentunya dihimbau supaya menjaga exit yang sudah kita lakukan bersih, supaya dijaga lebih bersih lagi. Pertama, hari ini, inilah tingkat kota yaitu AKMP, Aksi Kerja Wakti Minggu Pagi, yang dipimpin oleh Pak Watu Wali Kota, juga diadiri oleh SKPD terkait, Pak Camat, dan Asisten Kestra, dan Pak RW. Dan ini lokasi di RW 5, Turan Balimester, yang meliputi ada 14 RT, namun kita fokuskan hanya beberapa RT, yaitu RT 1, 5, 6, dan 7. Dan ini intinya kita hanya mempersihkan, kebanyakan di sini yaitu GOT, atau katakanlah seluruh orang kecil yang banyak tersumbat, yang selama ini memang sudah ada antisipasi, kami hanya sampah-sampah. Selama ini banyak juga yang tertutup, kami telah mengembau juga kepada warga, untuk kami minta dibongkar dan dibuatkan berkontrol. Ya, sudah banyak ini yang tersumbat, dan juga agak ala ke hulunya atau buangannya, sudah banyak selimen-selimen, jadi agak tinggi. Inilah yang kita atasi sekarang, supaya tidak menimbulkan genangan apabila musim hujan agak tebat. Kita akan usulkan, kami telah disulkan juga tersarankan untuk segera dibukainkan yudit, untuk beberapa lokasi yang dianggap kredit. Dan bukan ini saja, setiap bulan pun kita dari keluarga kita kerja bersama, untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Memang ini masalah kendala satu saluran air got, ya kan, tradisi lain itu tidak merata. Jadi emang ada rencana dari keluarga untuk program yang akan datang untuk membuat saluran, kandiajukan. Saya rasa itu saja. Itu kita selalu disalankan ke keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, ya kan, untuk menjaga saluran. Dan saya sarankan untuk nanti untuk membuat berkontrol, untuk menjaga kebersihan. Dari Kelurahan Balimester, Tim Timur Jakarta, GoID melaporkan. Terima kasih telah menonton!